Hai, selamat datang di Icebox Music Tutorial dari IceVariance.id Localized Movement. Hai guys, gue Rian Julian. Sekarang gue bakalan breakdown lagi lagu yang lagi terjadi saat ini, yaitu Don't You Worry by Black Eyepiece, Fit Sakira, dan David Guetta. Sebelum kita mulai tutorial ini, gue mau pastikan kalian sudah menguasai basic DAW, Digital Audio Workstation. DAW apapun yang kalian pakai, prinsipnya sama aja, yang penting bisa bikin pattern sederhana. Nah, jadi gue akan breakdown instrument, plugin-plugin, settingan efek, dan hal-hal yang dipakai di lagu tersebut yang menurut kalian rumit, tapi gue akan bikin sesederhana mungkin, supaya kalian langsung paham. Oke, nggak pakai basa-basi, kita langsung mulai. Check it out. Seperti biasa, kita mulai dari drum dulu. Karena gue biasa bikin lagu itu, mulainya drum dulu. Gue, nggak tahu kalau kalian. Kita mulai dari clap. Clap-nya bunyinya kayak gini. Oke, ini gue proses, gue tweak, cuma pakai reverb, yang pasti lo tahu. Valhalla Vintage Verb. Oke, next-nya ya biasa. EQ-EQ sama dynamic. Next, ada close high hat. Bunyinya kayak gini. Oke, next ada, oh ini nih, impact lewat, impact awal. Soalnya kayak gini. Di sini gue nggak proses apapun, cuma gue kurangin gain-nya, di-min 12. Oke, next, kita ada track kick. Di sini gue pakai kick dari temen gue. Arwell Music. Dia keren-keren pack-nya, asli. Makanya gue download. Bunyinya kayak gini. Seperti biasa, di tweaking-nya gue kasih kilohertz transient saver. Di attack gue naikin cuma 20 doang, biar transient-nya agak lebih kerasa. Menurut gue. Ya, seperti biasa, gue cut di 30. Next, ada Presipton Clap. Sama ini dari pack-nya. Arwell Music. Thank you, Arwell Music. Oke, seperti itu bunyinya. Di sini gue cuma nurunin gain doang sama sedikit. High cut di 14 ribu. Next, ada high hat. Gue cut sampai 600-an lah. Karena gue butuh frekuensi tingginya doang. Next, track ada oven high hat. Ya, seperti itulah bunyinya. Oke. Sama. Next, ada Shaker. Ini gak kelihatan ya? Bentar. Oke. Shaker bunyinya kayak gini. Oke. Next, ada Drop Clap. Gue dapet Drop Clap ini dari Kashmir. Biasa. Terbaik emang. Thank you, Kashmir. Next, ada Snare Fill. Gue namain Snare Fill. Bunyinya kayak gini. Oke. Cuma di sini doang. Ya, tweakingnya biasa. Cuma di cut low-nya doang. Dan terakhir ada Peel 2. Ya, itu bunyinya kayak gini. Sebenarnya track ini agak lebih sedikit sih. Nah, gitu doang. Malah gue naikin ini di frekuensi 160-nya. Di drum bass-nya gue kasih biasa. Parallel compression. Di setiap track gue pasti sih ini pake. Ya, gini settingannya. Terus ini bawaan dari UED. Nip. Buat nambah saturasi. Terakhir, ada Fum Filter Pro Key. Dikat di 15.000. Kalian bisa liat sendirilah. Oke, kalau kita play semuanya di track drum, bunyinya kayak gini. Oke. Next, kita ke drop rhythm. Sorry bro, gue emang nulisnya kayak gitu. Di dalamnya ada di drop rhythm bass ada bass drop. Kita bahas dulu bass drop. Biasa gue pake serum. Presetnya Rwell Music. You are the best. Surahnya kayak gini. Dan gue tweak sedikit pake decapitator. Dari sontoy. Subb-nya kayak gini. Dan saya cek. Next, ada subbass. Punya kayak gini. pake handphone. Baru kedenger. Gue pake pluginnya GST. JST namanya Subdestroyer. Untuk prosesinya, untuk processingnya pake Fum Filter. Gue cuma lurunin gain doang. Dan ya samalah kayak gitu. gini-gini. Gini-gini. Oke, next. Ada pad. Kita denger dulu padnya. Sorry. Padnya gue dari X12. Sama. emang favorit gue sih ini. Ini pake preset dari Bright Path Beneath the Web. Lo bisa cari deh. Soalnya kayak gitu ya. Terus ada gak lupa sih ini. White Noise. Yang wajib banget di setiap track gue pasti ada White Noise. Oke. next ada Gitar. Untuk gitar bunyinya kayak gini. Gue pake nah ini Season Gitar Picket Acoustic. Dari kontak biasa. Untuk processingnya gue pake reverb compressor 20% doang. EQ Sidechain Sama ini. Tanpa prosesi suaranya kayak gini. Setelah gue proses kayak gini. Oke. Next ada Fluck. Suaranya kayak gini. Oke. Ini sama pake si serum by expert record. Untuk presetnya sama gue dari Arwell Music. Gue jadi iklan mulu nih. Suaranya kayak gini. Oke. Yang track selanjutnya ada gitar lagi. kita play dulu. Oke. Soalnya kayak gitu. Ini pake Evolution Dracus. Contact Liberty ya. Untuk processingnya, untuk tweakingnya. Ini. 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 ini chorus. Tambah chorus. Ini sama ini. Oke. Kalau tanpa processing, tanpa tweaking, gini awalnya. gue nyalain semuanya. Ini lebih smooth. Next, ada sub drop. kita denger. Sengaja gue potong segitu. Karena emang spasenya segini. Oke. Next. Di. Gue namain di bassnya instrument first. Oke. Di dalamnya ada track gitar. coba kita dengerin dulu kayak gimana. Oke. Ini sama. Pake kontak. Dan library-nya juga yang ini. Processingnya lo bisa liat sendiri. Sama kayak tadi. Next, ada main lead. Ini nih yang racunnya si Don't You Worry itu ini. Nah. ini juga sama. Gue pake preset-nya si Arwell. Emang keren-keren. Gue proses lagi. Pake pull stack equalizer. Gue naikin di 500. Gue boost di 500. Bisa liat sendiri. Sama compressor. 50%. Sama EQ. Terakhir. Ya. Biasa ini. Sudi. Gimana sih nyebutnya? Sudi. gue bilangnya sih sooty. Lebih simpel. Jadi before after-nya kayak gini. before processing. Ini setelah diproses. Oke. Next, ada wrist bass. Oke. Kayak gitu suaranya. Yang wrist bass itu gue dapet preset dari Splice. Ini lo bisa baca sendiri. Menurut gue enak ya gue download. Udah. Next, ada flag lagi. Coba kita dengerin. Ini sama. Pake serum juga. Presetnya Arwell Music. Thank you Arwell. Untuk processingnya, untuk tweakingnya gue cuma pake pop filter. Lo bisa liat sendiri. Disini. Oke. Next, ada gitar lagi ternyata disini. Oke. Sama. Pake kontak juga. Sama kayak yang sebelumnya. Soalnya kayak gitu. Processingnya juga sama. Next, ada string. String gue pake ini. Favorit gue. Symphony Series String Ensemble. Suaranya bro. Enak. Menurut gue. A little bit compression. Sama fan filter. Oke. Next, ada uplifter. Lihat track ini lebih sedikit sih. Itulah. Oke. Next track ada acapella. Gue dapet acapellanya dari YouTube. Karena gue udah nyari-nyari ini gak gak nemu sih yang originalnya. Yaudah gue pake yang YouTube. Jadi gue di processing ini gue cuma ngilangin frekuensi-frekuensi yang gak enaknya doang. Ya bunyinya kayak gini. ya kurang lebih kayak gitulah. Oke. Untuk track breakdownnya. Mungkin cuma 33 track. Kita lihat di masteringnya. Sama kayak yang sebelumnya. EQ. EQ. Kompresor. Kompresor juga. Terakhir. Maximizer. Oke. Kita dengerin barang-barang hasilnya ya. Kita play dari awal. Oke. kemudian Don't you worry Don't you worry about a thing Cause everything 's selamat menikmati selamat menikmati langsung tulis di kolom komentar kalau kalian punya lagu yang mau di break down ciao